Selamat sore teman-teman, kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, walafiat, beserta semua keluarga. Video sekali ini dengan judul 4 posisi tangan latih pukulan di badan samsa. Kita sudah permintaan teman-teman di Youtube agar dibuatkan tutorial teknik pukulan samsa atau posisi tangan pada samsa untuk menghindari cedera di tangan. Kepalkanlah tangan, kemudian posisi kepalan tangan seperti di video-video saya sebelumnya, di video-video awal. Batang tangan dengan pergelangan tangan itu posisinya lurus. Ketika kita akan melakukan gerakan pukulan lurus ke daerah samsa, pergelangan tangan tidak boleh goyah. Sama sekali tidak boleh, apalagi menyentuh di badan samsa. Sangat bersikur ketika posisi tangan kita lemah atau pergelangan tangan kita bergerak. Itu posisi yang pertama. Sekarang posisi yang kedua adalah arah pukulan dari bawah ke atas. Yang tadi adalah sejajar, sekarang dari bawah ke posisi atas. Jadi gerakannya kita arahkan dari bawah menuju ke arah atas. Yang ketiga, posisi datanya pukulan itu dari arah samping menuju ke badan samsa. Tetap yang mengenai ke badan samsa, posisinya dari samping menuju ke badan samsa. Dan juga pergelangan tangan selalu tidak boleh goyah. Yang keempat, posisinya kalau boleh saya katakan tidur. Jadi, tapak tangan menghadap ke bawah seperti yang saya peragakan. Jadi, itulah empat posisi yang sekarang kita kombinasikan. Yang pertama, kita ulang lagi. Inilah perlunya melakukan suatu teori pelatihan agar tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Di posisi yang ketiga, dari arah samping, kerakannya dari arah samping. Dan yang keempat adalah posisinya tidur. Di genggamannya kita tidur. Nah, untuk melakukan pelatihan dari empat posisi tangan tersebut, kita bisa bergerak atau melakukan kukulan kecil-kecilan tanpa bertenaga dengan melatih kebersamaan antara bahu, pinggul, pinggang, serta eksekusinya dengan tumit. Seperti video-video yang telah saya tayangkan, teknik pukulan samsa untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti cedera pada pergelangan tangan, dada, dan warga-wara tubuh yang lainnya. Nah, untuk ini, latih pukulan untuk yang posisi kedua, yaitu dari bawah ke atas. Lakukanlah sebanyak mungkin dengan santai. Artinya kita melakukan satu gerakan tidak beban. Agar bisa melakukan pukulan ke arah samsa, yang tidak terbebani oleh satu cara, maka perlu kesenturunan atau kebersamaan gerak. Ini latih yang ketiga, posisinya dari sedikit kita arahkan dari atas menuju ke bawah. Nah, setelah itu, kita bisa lakukan kombinasi. Lakukannya kombinasi gabungan dari empat posisi tersebut, yang arah manapun bisa diambil, apakah dari balah ke atas, dari atas ke bawah, sejajar, dan dari sesamping. Tergantung dari cara kita melakukan pola pelatihan. Nah, setelah kita merasa agak apal, tidak terbebani oleh posisi tangan, karena sudah yakin pada posisi tangan akan menyentuh ke badan samsa. Secara teori di depan, tinggal mengkombinasikan gerakan-gerakan tersebut, ditambah dengan beberapa gaya. Nah, sekarang posisi antara memukul, jadi jarak dekat dengan jarak jauh. Ketika jarak jauh, otomatis tangan yang kita gunakan, menjulurkan ke badan samsa, itu posisinya lurus. Kalaupun itu posisinya dekat, tanpa disadari, kita akan melakukan satu pukulan dari gerak, mungkin 90 derajat, ataupun posisinya tidak lurus. Karena ada juga beberapa teman-teman yang bertanya di Youtube, bagaimana posisi besar memukul, apakah posisi selalu harus lurus? Jawabannya tidak. Tergantung situasi dan kondisi, samsa datang ke arah kita. Kalaupun samsa datang ke arah kita, begitu kita dekat melakukan pukul, ya silakan untuk menggunakan pukulan jarak dekat. Kalaupun dari jauh, kita bisa gunakan dengan posisi tangan lurus. Lakukanlah kombinasi, atau latihan kecil-kecilan gerakan tadi, yang manapun duluan. Sekarang, saya peragakan dengan teknik santai. Artinya, ada silah, pukul yang pertama adalah sebagai empat, yang kedua, merupakan puin dari kita memukul. Peragaan ini, peragaan teknik memukul dengan dua tangan. Artinya, posisi tangan kita bersama-sama pada badan samsak, baik itu lurus dari bawah, ataupun tergantung dari kondisi kita di saat melakukan pelatihan. Silakan untuk melakukan gerakan kecil-kecilan dari bawah ke atas, sambil mengukur power, atau tenaga yang kita gunakan di saat mengempaskan ke badan samsak. Seperti di video saya sebelumnya juga, ketika teori teknik memukul samsak, setelah kita kuasai. Akhirnya, tinggal mengatur power. Jadi, pengaturan power juga, telah saya coba berbagi pengalaman, di mana sebaiknya melakukan, atau mengeluarkan power, apakah dari, dari jarak jauh, ataupun dari jarak dekat. Kembali, saya sedikit, telah menentang power. Nah, power sebaiknya dikeluarkan, ketika tangan kita sudah mendekati badan samsak. Kembali, beberapa sekali melakukan pukulan terkadang juga jatuh, karena arah pukulan kita sedikit dorong dari bawah ke atas, sehingga gantungan samsak yang berbentuk seperti pancing, di saat kena pukulan dari bawah ke atas, serta dorongan dan power, power pull, tergabung dari teori yang relak. Kita jelaskan di depan, akhirnya samsak menjadi jatuh. Sekarang, poin yang terakhir. Poin, selain melakukan pukulan dengan genggaman pada samsak, kita dapat juga latihan atau menggunakan tapak tangan. Selain pukulan, kita bisa gunakan tapak tangan untuk seperti menepuk. Jadi kita enik menepuk, yang penting pergelangan tangan kita mainkan sedikit lemas. Dan selanjutnya juga ada teknik menggunakan tangan yang lainnya, seperti saya peragakan ini. Jadi sudut tangan, sudut tangan kita gunakan baik kiri ataupun kanan. Di saat mengeluarkan seperti apa yang saya peragakan tersebut, sebaiknya kita gunakan gaya, egosan dengan mengayunkan badan. Jadi kita getarkan tangan, ditepat tangan dengan posisi pada peragakan sebaiknya kita getarkan pada samsak. Nah inilah yang dimaksud, yang saya maksud ketika tangan sudah mendekati pada samsak, baru kita keluarkan full dengan empasan tenaga. tentunya tidak lepas dari teori gerakan pinggul, bahu, lengan, serta egosan dan juga kunci terakhirnya berkali-kali saya katakan gerakan tinggi di bawah. Setelah dengan itu kita akan dapat menguasai teori dalam memukul samsak menggunakan beberapa cara akhirnya kita akan santai. Maka istilah saya ketika senang atau menggluti media samsak karena kita banyak mempunyai beberapa cara sehingga enak membawakan. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya dengan tapak tangan atau